Saudara kita awali kompas, Jember dengan informasi pertama. Sebuah gudang kertas bekas di Kabupaten Jember, Jawa Timur, Ludes terbakar pada 20 Oktober 2018. Komparan api nyaris membakar bangunan rumah dan membuat warga panik ketakutan. Dua unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api yang membakar gudang kertas bekas milik Almira Faizah, warga desa Patemon, kecamatan Pakusari, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Ketugas sempat kesulitan menjinakkan api, karena api dengan cepat membakar tumpukan kertas dalam gudang dan titik api tersebar di seluruh tumpukan bagian bawah. Ketugas pun harus membalik tumpukan kertas untuk mencari titik api yang masih membara, lalu dilakukan pembasahan. Seluruh titik api dapat dipadamkan satu jam setelah proses pemadaman. Ini kan di dalam sama dengan sekam, jadi harus disingkirkan dulu, dicok. Belum diketahui penyebab kebakaran, namun diduga sumber api berasal dari percikan api pembakaran tumpukan sampah di belakang gudang. Meski tidak ada korban jiwa, namun kerugian diperkirakan mencapai 30 juta rupiah. Waktu kebakaran, ada pekerja di situ? Ada, ada pekerjaan lihat saya. Ada tiga. Kira-kira dari mana apinya? Itu kurang tahu juga, saya waktu jam 9 itu mau berangkat ke pasar, nggak ada apa-apa. Terus itu ada telepon, tiba-tiba kok ada kebakaran ini, nggak pulang saya. Pernaman Mustika Kompas di Kichengar Jawa Tine.